Suling Emas Naga Siluman, Jilid 45 Darah itu bukan lain adalah Cixian Ketika melihat Hon Beng dikeroyok, tentu saja Cixian segera menghampiri dan hendak turun tangan membantu Akan tetapi saat melihat Suoke mendekati kereta dan mengancam Seng Pangeran, dia cepat menyambar dan menyelamatkan Seng Pangeran dengan menyambut serangan Suoke yang dahsyat itu Oleh karena dia sudah tahu bahwa Imkan Gerouoke adalah datuk-datuk kaum sesat yang berilmu tinggi, maka begitu terjun ia telah mengerahkan hikangnya ketika menyambut pukulan sakti dari Suoke yang mengakibatkan si gundul itu terlempar Suoke yang sudah bangkit kembali itu memandang bengong Sekarang Cixian sudah menerjang dan membantu Hon Beng, memutar sulingnya dan tanpa mengeluarkan sepatah pun kata ia sudah menyerang Jiooke yang bertopeng tengkorak itu Jiooke juga terkejut ketika ada sinar emas menyambarnya, dan ketika ia menangkis menggunakan Kiam Chi, hampir saja ia terguling seperti yang telah dialami oleh Suoke Terkejutlah Imkan Gerouoke melihat ini dan mereka teringat akan Kam Hao yang juga amat liai dalam memergunakan suling emas sebagai senjata Dan melihat kehebatan darah ini, mengertilah mereka bahwa pihak lawan bertambah dengan seorang yang liai, biarpun hanya merupakan seorang gadis remaja saja Maka Suoke juga cepat terjun ke medan perkelahian dan membantu teman-temannya Biarlah, pangeran itu ditinggalkan sebentar Paling perlu merobohkan dua orang muda ini Pangeran itu pun tentu tidak akan mampu melarikan diri sampai jauh Cia Hon Beng merasa girang bukan main melihat munculnya Cixian Bukan hanya gembira karena dia memperoleh seorang kawan yang amat liai dan boleh diandalkan Akan tetapi juga gembira karena keselamatan Seng Pangeran dapat lebih terjamin sekarang Dan terutama sekali dia merasa gembira memperoleh kesempatan bertemu kembali dengan darah ini Meski pada lahirnya pemuda ini tidak memperlihatkan sesuatu Akan tetapi sesungguhnya dia telah jatuh hati kepada Cixian Sian pada pertemuan pertama mereka di Kunlunsan Terutama setelah keduanya saling menguji kepandaian dalam sebuah ibu persahabatan Nona, terima kasih atas bantuan musruhnya dan kini pedangnya makin hebat gerakannya Menjadi gulungan sinar merah yang menyambar-nyambar dasyat Cixian tidak menjawab, melainkan memutar sulingnya dengan tidak kalah dasyatnya Kalau dulu mereka berpibu, sekarang mereka seolah-olah bersaing mendemonstrasikan kepandaian mereka Tentu saja yang mengalami kerugian dalam hal ini adalah Imkan Ningga Oke Menghadapi seorang hondeng saja mereka tadi sudah merasa sukar sekali untuk merobohkannya Apalagi kini ditambah dengan Nona yang memiliki kepandaian tidak berada di sebelah bawah tingkat pemuda Kunlunpai itu Setelah dibantu oleh Cixian, kini hondeng mendesak lima orang datuk itu Sampai kurang lebih 30 jurus, tiba-tiba hondeng mengeluarkan bentakan nyaring Hai iit! Pedangnya menyambar ganas, tahu-tahu nampak darah munkrat dan robohlah ngero oke yang memang sudah terluka dan paling lemah dan lambat gerakannya itu Kini ujung pedang pemuda itu menembus lehernya, maka setelah berkelojotan di atas tanah, matilah Ngo Oke, orang termuda dari Imkan Ningga Oke Hal ini membuat empat orang kakek dan nenek itu terkejut, marah dan berduka sekali Tidak pernah mereka sangka bahwa seorang di antara mereka berlima akan dapat terbunuh orang Dan pembunuhnya seorang yang masih amat muda lagi Su Oke yang paling sering cekcok dengan Ngo Oke akan tetapi sesungguhnya paling mencintanya Menjadi marah sekali dan dengan teriakan setengah terisak dan menerjang kepada hondeng Namun Cisian yang tidak mau kalah oleh kawannya itu telah menyambutnya Sulingnya mengeluarkan getaran yang lengking-lengking dan nampak sinar emas itu terpecah menjadi banyak Dan tahu-tahu ujung suling sudah menotok dan mengenai pelipis Su Oke Ruk Tubuh Su Oke terjengkang dan berkelojotan karena pelipis kepalanya retak Sama seperti Ngo Oke, tidak lama dia berkelojotan lalu tewas Kini tiga orang kakek dan nenek itu baru tahu bahwa pihak lawan mereka memang hebat bukan main dan merupakan lawan yang amat berbahaya Dan mereka tinggal bertiga, kalau dilanjutkan perkelahian itu Bukan tidak mungkin mereka bertiga akan mengalami nasib yang sama dengan Su Oke dan Ngo Oke Maka To Oke mengeluarkan suara bersuit nyaring dan dua orang adiknya maklum akan isyarat ini Mereka lalu menyerang dengan sehebatnya, membuat dua orang muda itu terpaksa mundur Kesempatan itu mereka pergunakan untuk menyambar tubuh Su Oke dan Ngo Oke yang sudah tidak bernyawa To Oke menyambar tubuh Ngo Oke sedangkan Sem Oke menyambar tubuh Su Oke Lalu ketiganya meloncat jauh dan melarikan diri Chi Sian yang merasa penasaran itu hendak mengejar, tetapi Han Beng menahannya Harap jangan kejar, Nona Lebih penting melindungi Pangeran Teringatlah Chi Sian bahwa Seng Pangeran masih berada di situ dan kalau mereka berdua melakukan pengejaran Memang Pangeran menjadi tak terlindung dan hal ini berbahaya sekali Biar lain kali ku basmi sisa dari Im Kan Gero Oke, katanya Melihat sepak terjang dua orang muda-mudi itu, Pangeran Kian Leong merasa kagum bukan main Dia keluar dari keretanya, lalu menghampiri dua orang pendekar itu dan menjura dengan senyum kagum Ah, sudah banyak aku bertemu dan melihat kepandayan tokoh-tokoh perselatan yang gagah perkasa Akan tetapi baru sekarang aku bertemu dengan dua orang pemuda dan pemudi yang selain gagah perkasa, tampan dan cantik Juga memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa hebatnya Sungguh aku merasa kagum bukan main Bolehkah aku mengenai siapa tai hiap dan li hiap, agar aku dapat mengucapkan terima kasihku? Melihat sikap yang demikian merendah dan lembut dari Seng Pangeran, Chi Sian juga merasa heran dan kagum Memang Pangeran ini amat hebat, seperti berita tentang dirinya yang sering didengarnya Seorang Pangeran yang sama sekali tidak tinggi hati, bersikap ramah dan rendah hati Akan tetapi, biarpun Amdiam Hon Beng juga kagum melihat sikap Seng Pangeran Dia tidak dapat melupakan bahwa Pangeran itu adalah seorang pemuda bangsawan mancu, keluarga Kaisar Penjajah Bahkan menjadi calon pengganti Kaisar Penjajah pula Bahkan, dibalik semua itu, masih ada satu hal yang amat mengganjal hatinya Yaitu mengingat bahwa ayahnya tewas oleh ayah Pangeran ini Dan bahwa ibunya telah dirampas pula oleh ayah Pangeran ini Hanya kebijaksanaannya berkat pendidikan batin gurunya sajalah yang membuat dia tidak merasa mendendam kepada Pangeran ini Kalian tentu telah mengenalku sebagai Pangeran Tian Leong Kembali Seng Pangeran berkata dengan ramah Maka, sudah sepatutnya kalau aku pun dapat mengenal nama kalian Cisian sudah membalas penghormatan itu dengan menekuk sebelah kakinya dan merangkapkan kedua tangan di depan dadanya Pangeran, nama saya adalah Bu Cisian Ah, Nona Bu, sungguh sangat kagum hatiku menyaksikan sepak terjang Nona tadi Dan terimalah ucapan terima kasihku Tanpa ada pertolonganmu, tentu aku sudah terjatuh ke tangan Imkan hingga oke Belum tentu, Pangeran Bukankah di sini ada seorang pendekar yang telah melindungi Pangeran Kata Cisian sambil memandang kepada Chia Han Beng Merasa heran mengapa pemuda itu nampak dingin saja terhadap Seng Pangeran Bahkan tidak membalas ucapan Seng Pangeran Tai Hiap, bolahkah aku mengetahui namamu? Han Beng mengerutkan alisnya dan membuang muka, tidak menjawab Cisian hendak menegurnya, akan tetapi ia segera teringat siapa adanya pemuda ini Ayah pemuda ini tewas di tangan para pembantu kaisar Dan ibunya kabarnya dirampas pula Dan pemuda ini adalah tokoh Kunlun Pai yang berjiwa patriot Tentu saja lain pandangan pemuda ini sebagai seorang patriot terhadap Pangeran Kian Leong Seorang Pangeran Penjajah, seorang berbangsa mancu Pangeran, seorang seperti paduka tidak layak mengenal nama seorang rakyat biasa seperti saya Ahaha Pangeran Kian Leong tertegun Dan dari sikap itu saja matlumlah Seng Pangeran orang macam apa yang berada di depannya Tentu seorang patriot yang anti penjajahan, pikirnya sambil menarik napas panjang penuh hati sesal Melihat sikap Pangeran yang tetap halus akan tetapi jelas merasa kesal dan berduka itu Cixian merasa betapa sikap pemuda Kunlun Pai itu tidak sepatutnya Ia sendiri tidak peduli akan soal patriot atau bukan patriot Ia tidak mengerti akan semua itu dan ia bertindak hanya menurut naluri kemanusiaannya Cia Ung Hiong, kata Cixian, suaranya agak dingin Mengapa engkau bersikap seperti orang tidak suka kepada Pangeran? Bukankah beliau telah bersikap manis dan ramah kepada kita? Maaf, bagaimanapun juga, aku tidak mampu melupakan kenyataan bahwa dia adalah seorang Pangeran Mancu Penjajah tanah air kita, jawab Han Beng tanpa peduli bahwa Seng Pangeran sendiri berada di tempat itu mendengarkan kata-katanya Tapi, kalau engkau beranggapan demikian, mengapa tadi engkau melindunginya dari ancaman imkan hingga oke? Mengapa tidak kau biarkan saja Pangeran Penjajah ini tewas di tangan mereka? Cixian bertanya, suaranya mulai merasa penasaran Memang sikap darah ini amat terbuka, dan ia selalu siap untuk menentang segala sesuatu yang dianggapnya tidak benar Nona, engkau tahu bahwa kami para Patriot tak pernah membenci pribadi-pribadi atau perorangan Kami menentang penjajahan, bukan membenci seseorang Dan kalau aku melindunginya, bukan berarti aku melindungi pribadi Pangeran Namun sesuai dengan rencana dan garis perjuangan para Patriot Untuk perjuangan ini, aku melah walaupun harus mengorbankan nyawaku Lalu apa yang hendak kau lakukan terhadap Seng Pangeran sekarang? Cixian bertanya, suaranya lantang Sesuai dengan tugas yang ku terima, aku harus membawa Pangeran pergi dari sini Menyelamatkannya dari orang-orang yang hendak membunuhnya Membawanya kembali ke istana di Kota Raja? Pemuda itu menggeleng kepala, tugasku bukan demikian, melainkan membawanya ke suatu tempat Sebagai tawanan para Patriot, pemuda itu mengangguk Aku yang akan menentangmu tiba-tiba darah itu berseru dan mengeluarkan sulingnya, melintangkan sulingnya di depan dada Pemuda itu tercengang dan memandang dengan matlah, terbelalak Apa maksudmu, Nona? Nona seorang pendekar yang berilmu tinggi Mana mungkin Nona hendak melindungi Pangeran Penjajah dan hendak menentang kami? Aku tidak peduli akan segala Patriot, segala Penjajah, segala Tetek Benek Pendeknya, aku hendak mengantar Pangeran kembali ke tempat tinggalnya, ke istananya di Kota Raja Dan siapapun yang hendak mencelakainya, baik orang-orang jahat macam Imkan Gerowoke Maupun orang-orang macam kau yang menamakan dirinya Patriot, akan ku tentang dan ku lawan Hang Beng memandang bingung, lalu menarik napas panjang, nampak berduka Ahaha, tidak ku sangka sama sekali bahwa kita akan bertemu dalam keadaan seperti ini Pangeran Tian Leong sudah mendengar cukup Dia melangkah maju sambil tersenyum Aku dapat memaklumi keadaan jiwi yang gagah perkasa Akan tetapi sebelum kalian berdua ribut-ribut, marilah kita berbincang-bincang tentang diriku yang hendak dijadikan rebutan Banyak orang menilai diriku begini, begitu, hanya dengan memandang diriku sebagai Pangeran Mahkota Kerajaan Manchu Apa sih salahnya seorang manusia yang dilahirkan sebagai seorang Putra Kaisar Penjajah Manchu? Seperti juga apa salahnya kalau orang dilahirkan sebagai Putra Patriot, sebagai anak seorang penjahat, seorang jembel, dan sebagainya lagi? Kita ini masing-masing dilahirkan tanpa kita minta menjadi anak siapapun Mengapa setelah terlahir, kita lupakan hal ini, dan kita memecah-mecah manusia sebagai penjajah, sebagai pejuang, sebagai ini dan itu? Bukankah ketika kita terlahir, kita ini sama? Sebagai seorang orok yang begitu terlahir, telanjang dan menangis? Salahkah kalau aku menjadi Putra Kaisar Manchu? Bagiku, yang penting adalah manusianya, bukan embe-embe berupa bangsanya atau keturunannya, hartanya, kedudukannya, atau kepandayanya, atau agamanya, dan sebagainya Manusia tetap manusia, diberi embe-embe apapun juga, dan yang menentukan apakah dia patut disebut manusia atau tidak Bukanlah embe-embe-embe-embe itu, melainkan si manusianya sendiri Aku menjadi Pangeran Mahkota adalah karena keadaanku, dan aku tidak pernah menganggapnya buruk, karena aku pun tak pernah menyalahgunakan kedudukan Dan aku berjanji kelah kalau menjadi Kaisar, akan menjadi Kaisar yang baik, untuk manusia, bukan untuk bangsa ini atau itu, melainkan untuk rakyatku Mudah memang bagi Paduka untuk bicara demikian, Pangeran, Han Beng segera membantah Karena Paduka tidak pernah menderita karena penjajahan itu, Paduka tidak pernah merasakan bagaimana rakyat ditindas, tidak merasa betapa ayah Paduka dibunuh Ibu Paduka diperkosa orang, harta Paduka dirampas orang Bangsa Mancu telah menjajah dan menindas bangsa Han, apakah kami para Patriot yang mencinta rakyat dan tanah air tidak seharusnya dan sepatutnya bangkit dan kemudian berusaha mengenyahkan penjajah? Pangeran itu tersenyum Sudah ku katakan, semua itu telah terjadi dan aku tidak bertanggung jawab Tanggung jawabku adalah sekarang ini, kalau menjadi Pangeran ya jadilah Pangeran yang baik Kalau menjadi Kaisar jadilah Kaisar yang baik dan demikian seterusnya menurut kedudukan masing-masing Seperti kuliat, bangsa Mancu yang menjajah itu kini malah melebur dirinya menjadi bangsa Han Mana ada kebudayaan Mancu dipelihara? Mana ada kesusastraan Mancu atau kesenian Mancu? Bahkan bahasa Mancu pun tidak selancar ku pergunakan seperti bahasa Han Bukan aku memela bangsa Mancu, melainkan kenyataannya demikian Bagiku, semua manusia itu sama saja, bangsa apapun juga adanya Baik buruk ditentukan oleh manusianya, bukan oleh bangsanya Membeda-bedakan bangsa hanya menimbulkan kebencian dan permusuhan belaka Hem, Paduka akan bicara lain kalau ayah Paduka dibunuh Kaisar Kalau ibu Paduka dipaksa Kaisar menjadi selirnya kata Han Beng dengan suara penuh kepahitan Seng Pangeran terkejut juga mendengar ini dan memandang tajam Pada saat itu Cisian sudah melangkah maju menghadapi Han Beng dan berkata dengan suara menantang Sudahlah, tidak perlu banyak cakap lagi, Cia Han Beng Sekarang terserah kepadamu Aku akan mengawal Pangeran pulang ke Kota Raja dan siapapun juga yang akan mengganggunya Biar rengkah sekalipun, terpaksa akanku hadapi sebagai lawan Ingat, aku tidak berpihak kepada kerajaan, juga tidak berpihak kepada kaum patriot Aku tidak mengerti soal itu dan tidak mau tahu Aku hanya bertindak sebagai seorang yang ingin menjadi seorang pendekar Membela yang lemah terancam, menentang yang kuat sewenang-wenang Nah, terserah kepadamu Sejenak Han Beng meragu Kalau bukan Cisian yang berdiri menghalangi Tentu akan diterjangnya dan dilawannya Betapapun lihainya pelindung Pangeran itu Akan tetapi Cisian yang berdiri di depan dan menantangnya Dia bukan takut melawan darah ini Sama sekali tidak Karena biar pelindung Pangeran lebih lihai daripada Cisian sekalipun akan dilawannya Akan tetapi dia enggan melawan Cisian sebagai musuh Dia telah jatuh cinta pada darah ini Akhirnya dia menarik napas panjang dan menyarungkan pedang anghiokiam yang sejak tadi masih dipegangnya Sudahlah, aku tak ingin menghadapimu sebagai musuh, Nona Sampai jumpa berkata demikian Pemuda itu lalu meloncat dan sebentar saja lenyaplah pemuda itu dari dalam hutan itu Pangeran Tianlong menarik napas panjang Sayang, sayang hatinya dipenuhi oleh dendam Akan tetapi dia seorang murid Gun Lun Pai yang baik sekali Pangeran, dan memang keadaannya, ah, patut dikasehani Seng Pangeran memandang tajam kepada darah yang mendatangkan rasa kagum di hatinya itu Ah, benarkah bahwa ayahnya terbunuh Kaisar dan ibunya dirampas Darah itu mengangguk Seng Pangeran mengingat-ingat, lalu mengangguk-angguk Sekarang aku tahu, selir ayah ada yang katanya bekas istri seorang pendekar Kun Lun Pai Hem, luar biasa sekali, dan pemuda itu, yang sesungguhnya masih saudara tiriku, yang telah diracuni dendam, bahkan telah menyelamatkan aku dari ancaman imkan hingga oke Tidak luar biasa, Pangeran Ingat, dia seorang pendekar dan seorang patriot Dan engkau, Nona Bu Saya? Saya seorang biasa, bukan patriot Tapi kenapa engkau menolongku, Nona? Karena saya sudah banyak mendengar tentang Paduka sebagai seorang pangeran yang bijaksana Bahkan orang-orang gagah mengharapkan kelah kalau Paduka menjadi Kaisar Paduka akan menghapus segala kelaliman, membasmi segala kejahatan yang terjadi Karena itu, sudah sepatutnya lah kalau saya melindungi Paduka dari ancaman malapetaka Hem, sungguh hebat Dan sekarang apa yang hendak kau lakukan dengan diriku, Nona? Mengantar Paduka menuju ke kota Raja Pangeran itu teringat kepada Subimoli dan memandang kepada empat mayat mereka dengan matungeri Dan kalau kita sudah tiba di kota Raja ingin dia mengetahui Pamrih apa yang tersembunyi di balik keinginan darah ini untuk mengawal dan melindunginya Sesudah kita di kota Raja Tentu saja Paduka kembali ke istana Paduka dengan aman Dan engkau? Saya? Saya akan melanjutkan perjalanan saya Kemana kah, Nona? Kemana saya sendiri belum tahu Saya sedang mencari suheng saya, Pangeran Dan kau, setelah berhasil mengantarku ke istana Engkau tidak menghendaki imbalan jasa apa-apa? Cisian memandang wajah yang halus itu dengan tajam Tidak mengerti Imbalan jasa apa? Saya tidak menghendaki apa-apa Hanya menghendaki Paduka selamat sampai di istana Cukuplah Imbalan apa? Jasa apa? Melihat keterbukaan hati darah ini yang polos dan jujur sekali Seng Pangeran menjadi kagum bukan main Seorang darah yang masih murni dan telah memiliki ilmu kepandayan yang demikian hebatnya Kalau begitu, mari kita pergi, Nona Tidak tahan aku untuk berdiam di sini lebih lama lagi Baik, Pangeran Mari kita pergunakan dua ekor kuda itu Jangan memergunakan kereta karena hal itu akan menarik perhatian orang Pangeran itu tak membantah dan karena memang dia tidak memakai pakaian pangeran Hanya pakaian pemuda biasa Maka ketika mereka berdua berdampingan menunggang kuda Tidak akan ada yang menyangka bahwa yang pria itu adalah Pangeran Mahkota Orang tentu akan mengira bahwa mereka hanya sepasang muda-mudi yang melakukan perjalanan belaka Atau sepasang suami-isteri yang masih amat muda Atau juga sepasang pendekar Melihat sikap Cisian yang amat lincah gembira, gagah perkasa dan amat tabah Hati pangeran itu menjadi makin suka dan kagum Sebaliknya melihat sikap pangeran yang amat ramah, lemah-lembut, sama sekali tidak ceriwis Dan setelah bercakap-cakap ia mendapatkan kenyataan bahwa Seng Pangeran memiliki pengetahuan yang amat luas Cisian juga merasa kagum Hatinya terhibur juga melakukan perjalanan bersama seorang pemuda yang begini pandai Tahu akan segala hal, bahkan tahu akan keadaan di dunia Kang O Nona Bu, engkau memiliki ilmu silat yang amat tinggi sekali Maka kukira engkau tentu masih mempunyai hubungan dengan Bu Tai Hiap, Bu Seng Kin Bukankah demikian? Cisian terkejut dan menoleh kepada pemuda yang menunggang kuda di sampingnya itu Akan tetapi ia tidak mungkin dapat membohong kepada sepasang metu yang jernih tajam itu Maka ia pun mengangguk tanpa menjawab karena hatinya kesal mendengar disebutnya nama ayahnya Masih ada hubungan apakah, kalau aku boleh bertanya? Terpaksa Cisian menjawab singkat, dia, dia itu ayah kandung saya Ah, maaf, maaf, kiranya Nona adalah putri Bu Tai Hiap Sungguh luar biasa Kalian ini keluarga Bu agaknya hendak melimpahi diriku dengan budi-budi yang amat besar Bukan hanya ayahmu yang pernah menyelamatkan diriku Juga dari tangan penjahat-penjahat Imkan Gerooke Sekarang putrinya juga Dia, ayah saya pernah menolong paduka Benar, malah dia menolongku disertai tiga orang istrinya dan seorang putrinya Yang manakah di antara tiga orang istrinya itu yang menjadi ibumu, Nona? Cisian maklum siapa yang dimaksud dengan putri ayahnya itu? Tentu bu Soalan, putri ayahnya dan Panglima Nipal Nandini itu, siapa lagi? Dan tiga orang istrinya itu ibumu sudah dapat menduganya Siapa lagi kalau bukan Nandini, Niko Gu Chui Bi, dan wanita dari Lembah Suling Emas, Chui Beng Sian Li Teng Chun Chiu itu? Ia cemberut, hatinya kesal sekali Akan tetapi ia harus menjawab pertanyaan Seng Pangeran Ibu saya telah meninggal dunia Saya tidak mengenal mereka itu dan ia pun cemberut lalu mencambuk kudanya sehingga kudanya lari congklang Seng Pangeran juga mencambuk kudanya untuk mengejar Pangeran ini biarpun masih amat muda, akan tetapi sudah berpengetahuan luas Dia tahu bahwa darah itu marah Agaknya darah itu telah tak beribu dan tidak setuju ayahnya yang mempunyai banyak istri itu Dan diam-diam dia pun tersenyum Dia tahu bahwa Bu Tai Hiap adalah seorang pria yang suka akan wanita Tampan gagah dan banyak pula wanita yang tergila-gila kepadanya Seorang pria pengejar wanita, hidung belang akan tetapi bertanggung jawab Dia pun menarik napas panjang Ada perbedaan antara pria seperti Bu Tai Hiap dengan kaisar atau pembesar-pembesar yang mengumpulkan banyak selir Selir-selir itu tidak ada ubahnya binatang-binatang peliharaan yang dibeli dengan kemuliaan atau harta Akan tetapi, wanita-wanita yang menjadi istri Bu Tai Hiap adalah karena tertarik dan karena saling mencinta Keduanya tentu ada baiknya dan ada buruknya Para selir yang tertarik oleh kemuliaan dan harta memang dapat hidup rukun Akan tetapi mereka melayani suami mereka hanya dengan kemesraan palsu belaka Sebaliknya, para istri pria seperti Bu Tai Hiap itu semua mencintanya Akan tetapi tentu saja tidak dapat hidup rukun satu sama lain Dan akibatnya sang suami yang selalu menghadapi istri-istri yang penuh cemburu dan keluarganya menjadi retak Contohnya adalah keluarga pendekar Bu ini Putri kandungnya sendiri, darah yang lincah jenaka dan gagah perkasa Yang sebenarnya tentu dapat menjadi seorang putri yang mencinta ayah kandungnya Kini agaknya membenci keluarga ayahnya Dan di dalam perjalanan mereka itu tidak terjadi gangguan Agaknya setelah Imkan Gowoke kalah Bahkan dua orang di antara mereka tewas Tidak ada lagi yang berani mencari dan mencoba untuk mengganggu Seng Pangeran Agaknya para tokoh golongan sesat sudah mendengar akan tewasnya dua orang dari Imkan Gowoke Hal ini amat mengejutkan hati mereka dan mereka menjadi gentar Maklum bahwa Seng Pangeran dilindungi oleh orang-orang yang benar-benar amat sakti Pada suatu hari, selagi Seng Pangeran dan Chi Sian berkuda dengan perlahan-lahan seenaknya Sambil menikmati pemandangan indah dari lereng sebuah bukit Tiba-tiba Pangeran Tian Leong melihat jauh di bawah sana ada debu mengebul tinggi Dan kemudian nampak pasukan besar tentara kerajaan berbaris Dia merasa heran sekali Hem, itu adalah pasukan kerajaan yang cukup besar jumlahnya katanya kepada Chi Sian Pemimpinnya bahkan seorang pangeran, dapat kulihat dari corak beneranya Ada terjadi apakah? Pangeran tanya Chi Sian Apakah sudah terjadi perang? Dengan siapa Chi Sian teringat akan perang antara tentara kerajaan melawan tentara Nepal di daerah Tibet? Entahlah Menurut pendengaranku, tidak ada perang, bahkan tak ada pemberontakan yang perlu dipadamkan setelah Jenderal Kau berhasil memadamkan pemberontakan di barat Jenderal Kau Chin Leong Chi Sian bertanya Benar Eh, apakah Hengka sudah mengenalnya, Nona? Chi Sian tersenyum Saya mengenalnya dengan baik, pangeran Bahkan saya bertemu dengan dia ketika dia sedang menyamar dan menyusup ke dalam benteng musuh, yaitu benteng pasukan Nepal Ah, lain kali harap kau ceritakan tentang hal itu, Nona Bu Sekarang, kita harus mengikuti pasukan itu Ingin ku ketahui apa yang hendak mereka lakukan Bagaimana kalau kita mengejar dan menyusulnya, kemudian paduka dapat bertanya kepada komandannya? Tidak, aku tidak ingin mencampuri urusan mereka, apalagi mereka itu tentu bergerak atas perintah atasan Aku hanya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan Dan mereka berdua pun melarikan kode untuk mengikuti pasukan besar itu Dan di sepanjang jalan, dengan hati penuh kemarahan dan kedukaan, Seng Pangeran melihat bekas tangan para anak buah pasukan itu Perampasan-perampasan, pemukulan-pemukulan, perbuatan-perbuatan kurang ajar terhadap wanita-wanita Biarpun belum sampai terjadi perkosaan atau pembunuhan, namun sikap pasukan itu sungguh memalukan, bukan merupakan sikap pasukan yang berdisiplin dan baik Dan sikap seperti itu hanya memancing kebencian rakyat terhadap pemerintah Diam-diam Seng Pangeran mencatat semua bekas tangan pasukan itu untuk kelak dialaporkan dan diatuntut agar komandan pasukan yang lengah dan tidak berdisiplin itu menerima hukuman Atau setidaknya menerima teguran dan penurunan pangkat, sedangkan para anak buah pasukannya menerima hukuman yang cukup keras Cisian sibuk mengumpulkan data-data dan bukti-bukti tentang keburukan sikap serta sepak terjang para pasukan itu dengan bertanya-tanya kepada para penghuni dusun-dusun di sepanjang jalan yang dilalui pasukan Ternyata pasukan itu berjumlah seribu orang dan bersenjata lengkap Ditimpin oleh seorang pangeran dan dua orang jenderal yang berkepandaian tinggi Mendengarkan ciri-ciri dari pangeran dan jenderal itu, tahulah Seng Pangeran Siapa mereka? Pangeran yang memimpin itu adalah seorang keponakan ayahnya Seorang pangeran yang usianya sudah 35 tahun dan terkenal memiliki ilmu silat cukup tinggi Bernama pangeran Seng Goan Ong Sedangkan dua orang jenderal itu pun terkenal memiliki kepandaian yang hebat Yang seorang adalah jenderal Teng Senin Hoat Yang berusia 40 tahun dan bertubuh tinggi besar bertenaga gajah Sedangkan jenderal kedua adalah jenderal Boan Tiong Seorang jenderal berusia hampir 50 tahun yang selain ahli dalam ilmu siasat perang Juga memiliki ilmu silat tinggi pula Diam-diam Seng Pangeran merasa heran Kalau menghadapi pemberontakan, kenapa yang dikirim hanya seribu orang pasukan Akan tetapi pemimpinnya sampai seorang pangeran dan dua orang jenderal Dan dua orang jenderal itu pun bukan ahli-ahli perang, melainkan pelatih-pelatih Jenderal Teng ialah seorang pelatih silat, sedangkan Jenderal Boan pelatih ilmu perang Pangeran Seng Goan Ong juga terkenal sebagai seorang penasihat dalam hal latihan-latihan ketangkasan bagi para pasukan pengawal istana Karena ingin sekali tahu, maka Pangeran Tian Leong mengajak Chi Sian untuk terus mengikuti barisan itu Sehingga mereka membuat perjalanan menyimpang, bahkan kini makin meninggalkan kota raja Akan tetapi Chi Sian juga merasa gembira saja karena pangeran ini merupakan teman seperjalanan yang mengasihkan, pandai bicara, dan sikapnya amat baik dan menyenangkan Dia seolah-olah merasa sejak lama telah mengenal pangeran itu dan mereka bagaikan dua orang sahabat baik, atau seperti saudara saja Hubungan antar manusia memang akan menjadi sesuatu yang amat indah dan akrab kalau yang berhubungan itu adalah dua orang manusianya tanpa mengikut seratakan segala macam embel-embelnya Namun sungguh sayang sekali Kita selalu melupakan segi kemanusiaannya pada seseorang dan kita lebih mementingkan embel-embelnya itu ialah kedudukannya, harta bendanya, kemampuannya, pendidikannya, agamanya, dan sebagainya Kita selalu menilai manusia dari embel-embelnya itulah, maka tidaklah mengherankan apabila hubungan antara manusia merupakan hubungan yang palsu, hubungan antara dua orang munafik Yang berhubungan hanyalah gambaran-gambaran yang kita bentuk berdasarkan embel-embel itu, bukan hubungan antara dua manusia yang sebenarnya Hubungan antara dua gambaran manusia ini selalu mendatangkan konflik Kalau kita masing-masing menelanjangi diri daripada segala embel-embel itu, kalau kita memandang orang lain tanpa disertai gambaran embel-embel itu, maka yang tinggal hanyalah manusianya, tanpa perbedaan, dan dalam hubungan antara manusia seperti ini, tanpa embel-embel lagi, barulah tercipta sesuatu yang disinari cinta kasih, karena lenyapnya gambaran-gambaran itu melenyapkan pula pamrih yang bersembunyi di balik hubungan itu Dan sekali timbul pamrih, apapun yang kita lakukan adalah palsu Biara Syao Lim si amat terkenal sejak dahulu Dari biara inilah keluarnya bukan saja ajaran-ajaran agama Buddha, akan tetapi juga disitu pula dicatat pendekar-pendekar silat kenamaan yang gagah perkasa Partai persilatan Syao Lim Pai merupakan sebuah di antara partai-partai yang besar, bahkan tidak dapat disangsikan lagi bahwa ilmu silat banyak bersumber pada Syao Lim Pai Di zaman dahulu, yang diperbolehkan belajar ilmu silat Syao Lim Pai hanyalah para Hwasio dan orang yang ingin mempelajari ilmu silat Syao Lim Pai haruslah lebih dulu menjadi Hwasio, mencukur gundul rambut kepalanya dan mengenakan jubah Hwasio Peraturan ini dahulunya dijaga keras, oleh karena menurut pendapat para pimpinan Syao Lim Pai sejak turun-temurun, hanya seorang Hwasio saja yang patut mempelajari ilmu silat Seorang Hwasio adalah seorang pendeta, maka dianggap sebagai manusia yang sudah dapat mengendalikan hawa nafsunya dan sudah dapat menjadi seorang manusia baik-baik Oleh karena itu, apabila ilmu silat dipelajari oleh seorang Hwasio, maka ilmu itu tentu akan menjadi ilmu yang baik, tidak akan dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan jahat Sebaliknya, kalau seorang manusia biasa mempelajarinya, maka manusia itu akan mudah melakukan kejahatan dengan mengandalkan ilmu silatnya Para Hwasio Syao Lim Pai maklum bahwa manusia amatlah lemah terhadap kekuasaan Sekali mempunyai kekuasaan, seorang manusia mudah menjadi mabok dan mempergunakan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang Dan ilmu silat dapat merupakan sejenis kekuasaan pula Memang ada beberapa kali terjadi kekecualian dan ketua Syao Lim Pai kadang-kadang menerima murid bukan pendeta Tetapi tentu saja pilihan para pimpinan Syao Lim Pai itu dilakukan dengan amat teliti terhadap seorang bukan Hwasio yang benar-benar memiliki bakat baik dan juga watak yang bersih Namun, sejak Syao Lim Pai dimusuhi oleh Kaisar, sejak sebuah cabang Syao Lim Pai dibasmi oleh Kaisar Yung Cheng Berubahlah peraturan dibiara Syao Lim Pai sebagai pusat Syao Lim Pai Melihat bayangan mengancam dirinya, Syao Lim Pai merasa perlu untuk memperkuat diri, yaitu tentu saja dengan jalan memperbanyak murid-muridnya Pula, sikap bermusuh yang diambil oleh Kaisar itu akhirnya mendorong Syao Lim Pai untuk berpihak kepada patriot Ketika mendengar bahwa biara Syao Lim Pai membuka pintunya untuk menerima orang-orang luar, bukan Hwasio, menjadi muridnya, berbondong-bondong datanglah pemuda-pemuda dari berbagai kota dan dusun membanjiri kuil atau biara itu Tetapi, ternyata pintu biara yang tebal itu tertutup Kiranya, biarpun telah merubah peraturannya, para pimpinan Syao Lim Pai tidak mau menerima sembarangan orang saja sebagai murid-murid Syao Lim Dan juga tidak mau menerima terlalu banyak Oleh karena itu, mereka kemudian mengadakan penyaringan, dan care pertama adalah membiarkan mereka itu di luar pintu gerbang yang tertutup Ini merupakan ujian pertama untuk melihat ketekunan, ketekadan dan daya tahan mereka Puluhan orang muda yang berlutut di depan pintu gerbang itu mereka diamkan saja, tidak diterima masuk dan setelah lewat sehari semalam Banyak sudah di antara mereka yang pergi meninggalkan tempat itu dengan hati kesal Masih ada sisanya yang tetap berlutut di situ Pimpinan Syao Lim Pai juga mengadakan ujian diam-diam dengan care mengeluarkan dan menyediakan makanan dan minuman di depan pintu gerbang Para muda yang memang sudah kelaparan dan kehasan, setelah berlutut di luar pintu gerbang selama dua hari dua malam, banyak yang tidak tahan melihat adanya makanan dan minuman itu Mereka menyerbu, makan minum dan muncullah Hwasyo 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 Syao Lim Pai yang menyatakan bahwa mereka yang makan atau minum itu dianggap tidak lulus dan dipersilakan pulang saja Banyaklah yang gugur dalam ujian pertama ini Kalau tadinya yang ada seratus orang lebih, setelah lewat empat hari empat malam, hanya tinggal tujuh orang saja yang tinggal di depan pintu gerbang Mereka itu kepanasan dan kehujanan, kelaparan dan kehasan dan akhirnya, setelah mereka hampir roboh pingsan Barulah seorang Hwasyo pimpinan keluar dari pintu gerbang dan menyuruh anak-anak murid Syao Lim Pai untuk menggotong mereka ke dalam biara Jangan dikira bahwa ujian itu saja yang dialami oleh para calon murid Syao Lim Pai ini Mereka masih diuji lagi, yaitu bakat mereka, ketangkasan mereka, dan juga ketekunan atau kesabaran mereka Setelah diuji untuk dilihat bakat masing-masing, mereka bukan secara langsung diberi pelajaran ilmu silat Ada yang disuruh bekerja di dapur di mana tiap hari dilakukan pekerjaan memasak bubur dan sayur banyak sekali untuk makanan para anggota Syao Lim Pai yang hampir 200 orang banyaknya Ada yang diberi pekerjaan memikul air, memikul kayu bakar, membelah kayu, membersihkan kuil dan sebagainya Bagi yang tidak sabar, tentu saja pekerjaan-pekerjaan itu menyiksa rasanya Mereka memasuki Syao Lim Pai dengan keinginan diajar ilmu silat, akan tetapi setelah diterima, mereka itu hanya disuruh bekerja seperti budak belian Mereka itu pada mulanya tidak tahu bahwa pekerjaan sehari-hari itu adalah pelajaran pokok atau dasar bagi mereka Para hueso yang mengetalai bagian masing-masing itu membuat ketentuan dan mengharuskan mereka melakukan pekerjaan dengan care-care, tertentu pula Misalnya yang bekerja memikul air harus menggunakan pikulan dari batang-batang penjalin yang diikat menjadi satu Dan setelah pemikulnya mulai dapat memikul sambil berlari dan tidak merasa berat lagi, maka batang penjalin itu dikurangi satu Pengurangan itu terus dilakukan sampai tinggal beberapa batang saja sebagai pikulan itu Dengan demikian, tanpa disadari, tanpa dirasakan oleh si murid, dia telah mulai berlatih sinkang dan tahu-tahu dia akan memperoleh tenaga sinkang yang amat kuat Ada yang pula memanggul-manggul kayu bakar Setiap kali, panggulannya itu ditambah sebatang kayu Penambahan ia terus dilakukan, sebatang demi sebatang tanpa ia rasakan sampai tahu-tahu dia dapat memanggul sejumlah kayu bakar yang hanya akan dapat dipanggul oleh 4-5 orang Dengan demikian, dia telah menghimpun tenaga GWA Kang yang hebat Yang pekerjaannya membelah kayu juga diberi golok tajam, akan tetapi dia tidak boleh mengasah goloknya yang makin lama menjadi semakin tumpul dan lambat Laun dia telah memutpuk tenaga yang demikian kuat sehingga dengan tangan telanjang saja dia akan mampu membelah kayu Yang bekerja memasak bubur harus mengaduk bubur beberapa buah kuali besar Kalau terlambat mengaduk, buburnya akan gosong Untuk pekerjaan ini, dia mempergunakan adukan yang bentuknya seperti toya Dan setiap hari mengaduk di tempat panas itu Tanpa disadarainya dia telah memperoleh dasar-dasar gerakan bermain toya Kedua tangan dan lengannya telah memperoleh kekuatan dasar yang luar biasa besarnya Demikian pula yang bekerja menyapu pekarangan Dia diharuskan menyapu dengan gerakan tertentu Sampai akhirnya dia memperoleh kecakapan untuk menggerakan daun-daun itu tanpa menyentuhnya Hanya dengan sambaran angin dari sapunya saja Dan mereka yang diberi pekerjaan menyirami bunga dan sayur-sayuran di kebun belakang Karena sepanjang kebun itu diberi patok-patok Dia harus mengiram sambil berjalan di atas patok-patok itu Dan kebiasaan ini ternyata telah memberinya dasar-dasar ilmu ginkang Meringankan tubuh yang luar biasa Bermacam-macam kera latihan diberikan oleh para pimpinan Hoseo di Siaulim Si Latihan-latihan itu selain melatih jasmani Juga melatih batin para murid agar tahan uji Kuat daya tahannya Tekun Dan latihan seperti itu disebut mengasah pedang bermata dua Karena hasilnya ada dua macam Pertama, tanpa sadar si murid telah memperoleh kemajuan hebat Dan menguasai dasar ilmu yang tinggi Kedua, tenaga mereka itu dikerahkan bukan sia-sia Karena telah menghasilkan pekerjaan yang bermanfaat bagi mereka semua di dalam biara Dengan saringan-saringan yang ketat itu Yang berhasil diterima sebagai murid di pusat jara Siaulim Si Hanya kurang lebih 50 orang pemuda Mereka ini, setelah melewati saringan Tentu saja merupakan pemuda-pemuda gemblengan yang berbakat Berminat dan memiliki batin yang kuat Setelah mereka menguasai tenaga-tenaga dasar Barulah para pimpinan Siaulim Pai melatih ilmu silat dasar kepada mereka Pelajaran besi, kuda-kuda, saja memakan waktu lama sekali Sehari penuh disuruh memasang besi Selagi mengipasi api dapur Selagi melakukan pekerjaan apa saja Diharuskan dalam kedudukan memasang kuda-kuda Sehingga untuk hari-hari pertama Kedua kaki mereka terasa kaku dan kejang Sehingga untuk buang air saja mereka tidak mampu berjongkok Dan terpaksa dilakukan sambil kedua kaki memasang kuda-kuda Setelah mereka kokoh kuat benar dalam memasang kuda-kuda Sehingga jika ditendang atau didorong Kedua kaki tidak ada yang terangkat Melainkan bergeser keduanya Seolah-olah tidak dapat dipisahkan dengan bumi Barulah mereka diajarkan ilmu pukulan dan ilmu langkah Bermacam ilmu silat yang diajarkan di Siaulim Pai itu Dari ilmu silat yang paling kasar sampai yang paling halus Ada kau kun, silat monyet, hou kun, silat harimau, coak kun, silat tular, huk kun, silat bangau, liong kun, silat naga, dan masih banyak lagi ilmu silat yang didasarkan pada gerakan-gerakan binatang Para cerdik pandai dari biara Siaulim Si selama ratusan tahun memperhatikan semua gerakan binatang buas dengan tekun sekali Mereka melihat bahwa setiap binatang liar memiliki gerakan membela diri yang timbul secara naluri Akan tetapi justru karena naluri membela diri ini Di dalamnya tersembunyi gerakan-gerakan yang amat hebat Yang sesuai dengan kekuasaan alam yang telah memberi kepada masing-masing itu kemampuan untuk membela diri Hal ini amat menarik hati para cerdik pandai itu dan mereka pun mencatat Mempelajari dan meniru gerakan-gerakan itu Bukan hanya gerakannya, melainkan kero bernapas saat bergerak, kero mengumpulkan tenaga ketika bergerak Maka terciptalah ilmu silat-ilmu silat yang berdasarkan gerakan-gerakan binatang liar itu Dan karena para pendeta itu adalah orang-orang yang suka akan sastra dan seni Maka mereka pun tidak melupakan segi-segi keindahan dan kegagahan dari gerakan binatang-binatang itu Maka gerakan ilmu silat yang pada dasarnya mencontoh gerakan binatang itu memiliki sifat-sifat gagah yang indah sekali Demikianlah keadaan Xiaolin Si pada waktu itu Para pimpinan Xiaolin Pai tak tahu sama sekali bahwa di antara pemuda yang diterima sebagai murid Terdapat beberapa orang kaki tangan pemerintah mancu yang sengaja menyelundup dan menyusup dan diterima menjadi murid pula Mereka ini ditugaskan untuk memata-matai semua gerakan Xiaolin Pai dan dengan masuk menjadi murid Tentu saja mereka dapat mengetahui semua rahasia perkumpulan ini Pada suatu hari, ketika dua orang met-meta ini yang sebelum masuk menjadi murid Xiaolin Pai Tentu saja sudah memiliki kepandaya ilmu silat yang cukup tinggi Sedang memasuki gudang perpustakaan untuk melihat-lihat kitab-kitab Xiaolin Pai Mereka kepergok oleh Huishan Huisho, seorang di antara para pimpinan Xiaolin Pai di waktu itu Huishan Huisho adalah seorang Huisho yang usianya 45 tahun, bertubuh tinggi besar, bersikap angker dan galak Apalah yang kalian lakukan di sini bentak Huisho tinggi besar itu Dua orang pemuda itu amat terkejut Seorang di antara mereka cepat menyembunyikan sebuah kitab kecil yang sedang dipegang dan diperiksanya Akan tetapi, Huishan Huisho dapat melihat itu dan cepat dia menghampiri, tangannya menyambar untuk merampas kitab Duh! Murid itu menangkis dan ketika kedua tangan itu bertemu, Huishan Huisho terkejut bukan main Lengan murid itu memiliki tenaga iwakang yang amat kuat Dia menjadi penasaran dan kembali tangan kirinya menyambar, sekali ini untuk menotok pundak sedangkan tangan kanannya kembali menyambar ke arah kitab yang dipegang oleh murid itu Duh! Plak! Kembali murid itu menangkis dan sekali ini Huishan Huisho yang tadi mengerahkan tenaga sepenuhnya maklum bahwa kekuatan murid ini tak kalah olehnya Dia terheran-heran dan memandang dengan alis berkerut, lalu membentak marah Siapa kalian sebenarnya? Apa yang kalian lakukan di sini? Dua orang muda itu saling pandang dan saling memberi syarat Kemudian seorang di antara mereka, yang tidak membawa kitab, mengeluarkan sebuah benda dari saku bajunya Benda itu adalah sebuah tanda bahwa dia, atau mereka berdua, adalah seorang yang memegang kekuasaan sebagai utusan kaisar Huishan Huisho mengenal tanda ini dan dia terkejut bukan main Kalian pengkhianat bentaknya dan dengan kuat sekali dia menyerang Akan tetapi, orang yang memegang tanda kekuasaan itu menangkis dan dengan lihai sekali dua orang pemuda itu telah mengepungnya dari depan belakang, dengan gaya silat dari utara Huishan Huisho kata pemegang tanda kekuasaan itu, suaranya mengejek Mungkin engkau mati di tangan kami, atau kami berdua mati di sini Akan tetapi ingat, kami adalah utusan kaisar dan gerak-gerak kami diikuti dari atas Kalau kami tidak keluar lagi dari sini, kalau kami mati di sini, bagi kami adalah mati dalam melaksanakan tugas Akan tetapi di arah ini akan dibasmi oleh bala tentara kaisar, dan kalian semua termasuk engkau, akan mati konyol Huishan Huisho, kami tahu mengapa engkau menjadi Huisho, sambung orang kedua yang memeriksa kitab tadi Engkau masuk di sini karena patah hati Engkau masih muda dan kami kira tidak sebodoh tua bangka Tua bangka yang keras hati itu, hendak melawan pemerintah Kalau engkau suka membantu, Sri Baginda tentu akan suka mengangkatmu menjadi perwira tinggi Mungkin juga menjadi jenderal, mengingat akan kemampuanmu Huishan Huisho berdiri bengong Memang tidak keliru, ia masuk menjadi Huisho karena wanita, karena patah hati Kekasihnya menikah dengan orang lain dan karena duka, dia masuk menjadi Huisho Syaulim Si Akan tetapi, ternyata kedudukan itu hanya berumur pendek saja dan sudah lama sekali Dan menyesali dirinya mengapa dia masuk menjadi Huisho dan menyanyiakan diri sendiri Kini, terbuka kesempatan baginya Dan memang dia pun tahu bahwa melawan pemerintah sama dengan membunuh diri Dia sudah tidak setuju dan sering menentang keputusan suhunya Ketua Syaulim Pai yang menerima murid-murid luar dan yang bergabung dengan kaum patrilat penentang Kaisar itu Kini, kesempatan baik terbuka Mereka lalu berbisik-bisik dan mulai saat itulah Huishan Huisho Seorang di antara kepercayaan-kepercayaan dan murid-murid terlihai dari ketua Syaulim Pai Diam-diam menjadi pengkhianat dan menjadi kaki tangan Kaisar Huishan Huisho mulai dengan usahanya membujuk murid-murid Syaulim Si Untuk mengikuti jejaknya dan memang dia berhasil membujuk beberapa orang yang siap membantunya Dan membantu pasukan pemerintah kalau saatnya tiba Yaitu membantu pasukan untuk membasmi Syaulim Si Sayang sekali bahwa kebanyakan para pendeta Syaulim Pai yang berilmu tinggi Yaitu Seng Ketua dan tokoh-tokoh lain di bawahnya Selain memiliki kepandaian silat tinggi Juga merupakan orang-orang yang terlalu sabar dan mengalah Ada beberapa orang di antara mereka yang menaruh curiga terhadap Huishan Huisho Namun mereka ini tidak mau bertindak lebih jauh lagi Mereka hanya diam-diam menurunkan ilmu-ilmu simpanan mereka kepada beberapa orang murid Syaulim Pai Yang mereka pilih dan sukai Menurunkannya secara diam-diam untuk dapat melawan orang-orang seperti Huishan Huisho Kelak Dan untuk dipakai membela Syaulim Pai Adapun mereka sendiri Mereka adalah orang-orang yang telah bersumpah untuk selamanya tidak akan mempergunakan kekerasan Yang bersumpah seperti ini adalah sebagian besar, hampir semua tokoh-tokoh tingkat atas Syaulim Pai Termasuk ketuanya sendiri Demikianlah keadaan di Syaulim Si yang disebelah dalamnya telah dihuni musuh-musuh dalam selimut Dan dalam keadaan seperti itulah, pada suatu hari, seperti yang telah direncanakan oleh Huishan Huisho dan kawan-kawannya Setelah pendekta ini keluar dari kuil pada suatu malam untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan para pimpinan pemerintah Pasukan pemerintah yang terdiri dari seribu orang itu datang untuk menyerbu Syaulim Pai Dan pasukan inilah yang dilihat dan diam-diam diikuti oleh pangeran Tian Leong dan Cixian Kali ini pasukan kerajaan Manju itu datang menyerbu dengan alasan bahwa pendekta Syaulim Pai telah menculik pangeran mahkota Hal ini tentu saja merupakan fitnah, akan tetapi bukan fitnah yang tidak berdasar Bukankah lenyapnya pangeran mahkota terjadi ketika beliau menjadi tamu kuil ho tekong di Pauci? Dan bukankah kuil itu dipimpin oleh seorang huisho murid Syaulim Pai? Tentu saja, kuil itu sendiri telah dibasni, para huishonya ditangkap dan dihukum mati sebagai pemberontak sebelum pasukan besar itu berangkat menyerbu Syaulim Pai Pusat Dipimpin oleh seorang pangeran dan dua orang jenderal Ketika pasukan menyerbu, huishan huisho sendiri yang membuka-bukakan pintu-pintu berlapis itu Beberapa orang huisho murid Syaulim Pai yang melihat ini terkejut dan tentu saja hendak menghalangi Akan tetapi dengan senjata tombak kapaknya, huishan huisho membunuh empat orang murid itu Mulailah huishan huisho memperlihatkan mukanya yang sesungguhnya Seorang pendekar, yaitu murid Syaulim Pai bukan huisho yang telah menerima latihan-latihan ilmu dari para pimpinan yang telah mempersiapkan mereka untuk membela Syaulim Pai Melihat ini cepat mengejar dan menyerang huishan huisho, namun terlambat sudah Pintu gerbang telah terbuka dan pasukan pemerintah, dikepalai pangeran dan dua orang jenderal yang perkasa, telah menyerbu bagaikan gelombang samudera Terjadilah pertempuran yang amat hebat Kurang lebih 50 orang murid-murid Syaulim Pai yang baru, terdiri dari pemuda-pemuda penuh semangat dan bagaikan harimau-harimau muda Ditambah lagi kurang lebih 100 orang murid Syaulim Pai yang menjadi huisho, melakukan perlawanan mati-matian Terjadilah pertempuran di semua bagian diara yang besar itu Di depan, di ruangan tengah, di pekarang, di taman bunga, di ruangan dalam dan belakang Banjir darah terjadi di biara yang biasanya hanya menjadi tempat pemujaan bagi para biarawan itu Darah para pendekar Syaulim Pai, para huisho Syaulim Pai, dan juga sebagian besar darah pasukan pemerintah Para murid Syaulim Pai itu sungguh hebat Biarpun jumlah mereka hanya kurang lebih 150 orang yang menghadapi penyerbuan seribu orang tentara Namun mereka melakukan perlawanan gigih dan setiap murid Syaulim Pai baru roboh setelah menjatuhkan sedikitnya dua orang lawan Huishan Huisho sendiri juga mengamuk, dikeroyok oleh tiga orang murid baru dari Syaulim Pai Juga Seng Pangeran yang memimpin penyerbuan, bersama dua orang jenderal, mengamuk bagaikan binatang-binatang buas Para murid Syaulim Pai itu melakukan perlawanan dengan care berlari ke sana-sini, saling bantu dan main kucing-kucingan Akan tetapi mereka merasa menyesal sekali dan gelisah melihat betapa ketua Syaulim Pai bersama para pucuk pimpinan Sama sekali tidak mau ikut bertempur membela Syaulim Pai Melainkan berkumpul di ruang sembahyang, duduk bersila dan bersemedi, menerima kematian dengan sikap tenang penuh damai Kalau saja belasan orang pucuk pimpinan itu mau turun tangan, biarpun akhirnya kalah juga karena kalah jumlah Kiranya akan lebih banyak musuh dapat dihancurkan dan ditewaskan Pertempuran hebat itu terjadi dengan serunya, dan makan waktu hampir setengah hari Melihat betapa murid-murid Syaulim Pai lebih banyak merobohkan anggota pasukan dengan care kucing-kucingan di tempat yang tentu saja lebih mereka kenal itu Seng Pangeran lalu memerintahkan pasukan panah untuk menghujankan panah api ke biara Biara mulai terbakar Karena setiap murid Syaulim Pai terlibat dalam perkelahian mati-matian, dan tidak ada seorang pun yang dapat melawan api Maka sebentar saja biara itu menjadi lautan api Melihat ini, para pendekar Syaulim Pai mengamuk nekat Mereka itu memang hebat bukan main, merupakan pemuda-pemuda yang sudah berubah seperti menjadi naga-naga muda yang tidak takut mati dan pantang mundur Akan tetapi, api yang membakar biara itu membuat mereka tidak dapat main kucing-kucingan lagi dan tertaksa mereka itu memusatkan tenaga di pekarangan depan di mana terjadi pertempuran terakhir yang amat dasyat Seng Pangeran dan dua orang jenderal yang memimpin pasukan, tewas pula di tangan para murid Syaulim Pai yang gagah perkasa Bahkan Hui Sian Huasyo sendiri akhirnya tewas setelah Huasyo ini merobohkan sedikitnya lima orang murid gemblengan dari Syaulim Pai Akhirnya, melalui pertempuran yang merupakan pembantaian terhadap murid-murid Syaulim Pai Semua murid Syaulim Pai, kecuali delapan orang murid baru, telah tewas Darah membanjir di mana-mana dan mungkin hanya api itu saja yang akan dapat mencuci bersih noda-noda sampai tak berbekas lagi Andai kata tidak terjadi pembasmian dan kebakaran, tentu tempat itu tidak mungkin lagi dijadikan biara Setelah darah ratusan orang membanjiri tempat itu, setelah ratusan tubuh kehilangan nyawa di tempat itu Sungguh mengerikan sekali dan juga menyedihkan betapa sebuah biara kini berubah menjadi seperti gambaran neraka Melihat penyerbuan itu, pangeran Tian Leong yang berada di belakang pasukan, beberapa kali berusaha mencegahnya Akan tetapi hal itu tidak mungkin karena para pimpinan pasukan telah menyerbu ke dalam Para pasukan mana mungkin berhenti bergerak tanpa perintah dari atasan mereka Dan Cisian memegangi lengan pangeran itu dan mencegahnya untuk lari ke dalam karena hal itu tentu saja merupakan bahaya besar bagi keselamatan Seng Pangeran Di dalam terjadi perkelahian antara orang-orang yang memiliki kepandaian silat tinggi Untuk dia sendiri, tentu saja Cisian dapat melindungi dirinya dari senjata-senjata dan pukulan-pukulan yang menyasar Akan tetapi bagaimana Seng Pangeran akan dapat menyelamatkan diri? Untuk melindungi pangeran di antara pertempuran yang telah menjadi semacam peperangan kecil itu pun kiranya amat berbahaya dan sukar Maka Cisian mencegah Seng Pangeran untuk lari masuk sehingga pangeran itu hanya dapat menonton sambil membanting-bantingkan kaki Dan beberapa titik air mat mengalir turun di atas sepasang pipinya yang pucat Cisian sendiri merasa ngeri sekali menyaksikan pembantaian itu Makin terbuka matanya betapa buruk akibat daripada kekerasan dari pihak manapun datangnya Darah ini pun dapat memandang semua penderitaan itu dengan metu yang tidak berat sebelah Ia melihat betapa tentara yang tewas secara menyedihkan itu pun adalah manusia-manusia biasa saja Sesungguhnya tiada bedanya antara mereka dan para pendekar Siaulimpai Manusianya sama, penderitaan mereka pun sama Dan dasar yang mendorong mereka sampai berbunuh-bunuhan itu pun sama Walaupun namanya saja mungkin berbeda Para tentara itu pun menganggap kematian mereka sebagai pengorbanan perjuangan Atau setidaknya mereka mengabdi kepada pemerintah Dan mereka itu merasa bahwa kematian di pihak mereka adalah kematian yang gagah perkasa Kematian seorang pahlawan, seorang tentara yang jantan Di lain pihak, para pendekar Siaulimpun memiliki dasar yang sama pula Mereka itu menganggap diri mereka berkorban demi perjuangan Dan mereka mengabdi kepada suatu cita-cita Mengabdi kepada gambaran bahwa mereka berjuang untuk rakyat, untuk tanah air, menentang penjajah Mereka menganggap bahwa pihak mereka mati sebagai pendekar-pendekar perkasa Seorang patriot sejati Dan kedua pihak dengan dasar yang sama ini Sama-sama merasa benar Telah berbunuh-bunuhan dengan ganas dan garangnya Betapa menyedihkan ini Dan yang lebih menyedihkan lagi Segerombolan manusia yang menjadi penggerak semua bunuh-membunuh ini Semua peperangan ini Mereka itu menggerakkan rakyat yang diperalat itu dari tempat yang paling aman Jauh sekali di belakang sana Baik gerombolan manusia yang menjadi penggerak pihak penjajah maupun yang dijajah Yang diserang atau yang menyerang Pendeknya pihak-pihak yang saling bermusuhan Mereka itu selalu mengatur pergerakan dari tempat aman Dengan berbagai kerah yang telah dapat ditarik untuk menjadi prajurit Untuk menjadi pejuang Untuk menjadi patriot Untuk menjadi pahlawan dan banyak sebutan muluk lagi Yang jelas untuk menjadi alat atau senjata kelompok atau gerombolan itu Dan kalau pergerakan itu menang Kelompok penggerak yang tadinya mengatur dari tempat aman dan jauh di belakang itu lalu muncul paling depan Dan menepuk dada dan mereka inilah yang akan menikmati buah dan hasil daripada kemenangan itu Lupa lagi kepada rakyat yang menjadi alat mereka Yang biarpun keluar sebagai pemenang namun tetap saja mengalami luka-luka Rakyat ini lalu dilupakan atau hanya diberi sekedar pujian-pujian kosong Dan bagaimana kalau kalah? Gerombolan pengatur dari belakang itu akan lari lebih dulu menyelamatkan diri Membawa apa saja yang berharga untuk dibawa Meninggalkan rakyat yang mereka peralat itu menjadi sasaran pembantaian lawan Hal ini terjadi sejak keribuan tahun yang lalu sampai sekarang Di bagian manapun di dunia ini Akan tetapi sungguh menyedihkan Sampai sekarang pun manusia masih belum mau membuka mat Melihat kenyataan ini Karena mabok akan pujian Mabok akan kedudukan Mabok akan kekuasaan yang memang terdapat dalam semua itu Apalagi selalu didengang dengungkan sebutan-sebutan muluk dalam slogan-slogan kosong Tidak ada rakyat di dunia ini yang mau atau suka perang Hanya orang gila dan tidak waras otaknya sajalah yang mau perang Tidak pernah ada rakyat yang menganjurkan perang Rakyat di seluruh dunia ingin hidup tenteram dan penuh damai Akan tetapi, ada saja kelompok manusia yang khas akan kekuasaan Menyalahgunakan kesetiaan rakyat Membakar-bakar hati mereka Untuk mencapai ambisi-ambisi pribadi dalam batin mereka Yang menamakan dirinya pemimpin-pemimpin rakyat di seluruh dunia ini Kapan kah rakyat di seluruh dunia ini tidak ada kecualinya Memuka matu dan melihat kenyataan ini Tidak mau lagi dibodohi dengan segala slogan kosong Menolak perang Betapa kita rindu akan keadaan dunia seperti itu Terima kasih telah menonton!